ya assalamualaikum sahabat kolektor selamat datang di channel youtube seputar koin pada kali ini saya akan membahas uang kuno seribu rupiah yang bergambar lompat batu yang katanya harganya mencapai 189 juta rupiah apakah itu benar simak dan tonton video ini sampai habis sebelum saya lanjutkan silakan like dan subscribe channel ini agar terus berkembang yang pertama kita membahas desain uang kuno seribu rupiah ini dengan desain sisi depan dengan warna dominasi biru tua lalu ada didominasi gambar dan otoba dan sisi baliknya sama dengan warna biru tua dan didominasi orang sedang melompat batu di pulau nias dan uang ini memiliki tanda air jika diterawang yaitu gambar tercutnya Newtia uang kertas ini dicetak di tahun 1992-2000 dari segi bahan uang ini berkomposisi kertas uang kertas ini memiliki ukuran 144 kali 68 mm harga untuk harga ketika kita mencari di salah satu marketplace harganya sungguh sangat fantastis yaitu 189 juta rupiah apakah itu kuat atau fakta meskipun harga yang dicantumkan adalah hak penjual dan tidak salah namun menurut saya pribadi tindakan tersebut adalah pembodohan harga untuk uang kuno seribu rupiah ini sebenarnya masih sesuai dengan nominal meskipun sudah sangat jarang dicumpai di sekitar kita dan peredarannya juga sudah mulai langka namun jika memang uang ini dijual harga uang ini di kalan kolektor yaitu diantara 5000-10000 rupiah tergantung kualitas uang tersebut dan sebelum membeli atau mengkoleksi uang kuno untuk lebih baiknya bertanya ke komoditas grup kolektor agar tidak tertipu sekian pembahasan uang kuno seribu rupiah ini jika konten ini bermanfaat silahkan tinggalkan like comment dan subscribe selamat menikmati